Intro Selamat sore are-are semuanya Saat ini saya berada di stasiun Bandung Di sore hari yang cerah ya Beruntung banget gak hujan Dan dari stasiun Bandung Saya akan memulai Petualangan hari ini Dengan kereta api Malabar Perjalanan kali ini Akan full dari stasiun keberangkatan Awal di stasiun Bandung Hingga ke tujuan akhir Di stasiun Malang Nah sedikit cerita ya Malabar ini menjadi satu-satunya Kereta api penghubung Antara Bandung-Malang Dan satu-satunya juga Yang membawa 3 kelas layanan Sekaligus ya Ada kelas eksekutif Kelas bisnis Dan kelas ekonomi Oke Gak usah cerita panjang lebar sekarang Nanti selama perjalanan panjang ini Bakalan ada cerita-cerita yang lain Dan ini dia Perjalanan kereta api Malabar Berhubung udah sering banget Masuk lewat pintu utara Kali ini saya coba Masuk lewat pintu selatan ya Dan akses menuju ke Peron Juga sebenarnya sama aja Semuanya dilayani Lewat Skybridge Dan saya menuju ke Peron 2 Tempat rangkaian Malabar disediakan Wow Rupanya lokomotif dinas Yang melayani perjalanan Malabar Hari ini adalah CC20647 Depo Induk SDT Sido Topo ya Dan karena rangkaiannya udah stand by Yuk langsung masuk aja Di perjalanan kali ini Saya naik Malabar Di bisnis 1 Di dalam sudah lumayan terisi penumpang ya Nah Ini dia kursi saya di paling belakang Mantap jiwa Loh Kalian gak sih Ini tuh jaraknya Gak umum Tuh liat Segini loh Dibandingan dengan yang itu Ini bisa main sepat bola disini Wah Kok bisa ya Nah ini posisi duduk Sampai gak kesentuh Ini Lebih-lebih dari slipper ini Dulu rangkaian Malabar itu Urut sesuai dengan level kelasnya ya Jadi kalau dari Bandung Misalnya Dimulai dari paling depan itu eksekutif Kemudian bisnis Terus terakhir ekonomi Nah Kalau sekarang Posisinya sudah berubah Jadi untuk keberangkatan dari Bandung itu Di area depan Ada kelas eksekutif Malabar ini membawa 4 kereta kelas eksekutif Kemudian Di tengah itu Ada kereta pembangkit Sedalikus berfungsi sebagai kereta makan Dan kemudian di belakangnya ada kereta ekonomi dulu Membawa 2 kereta ekonomi Kemudian disusul 2 kereta kelas bisnis Dan paling terakhir ditutup dengan kereta bagasi Kelas eksekutif Malabar masih menggunakan armada male steel Dan 1 kereta eksekutif ini mampu memuat 50 penumpang Kalau kereta kelas ekonominya pakai ekonomi New Image ini Tahun 2016-an gitu Dengan kapasitas 80 penumpang Dan kemudian yang berikutnya adalah kelas bisnis Bisnis yang male steel ya Belum ada bisnis yang baru Dengan kapasitas 64 penumpang Terima kasih telah menonton! Bisnis 1 kereta Malabar Menggunakan kereta bisnis tidak berpenggerak Seri tahun 80 Urutan yang ke-21 Depo Surabaya Pasar Turi Kenapa ya? Kok pakai depo SDI ini? Saya beruntung banget ya Ngambil kursi nomor 17 Di bisnis 1 Karena dia posisinya ada di paling belakang Akan lain cerita Kalau saya ambil nomor 17 Di bisnis 2 Karena dia posisinya jadi di paling depan Enak nih Perjalanan panjang Dengan space yang cukup lega Dan di paling belakang Akan sangat menikmati perjalanan ini Nah Re Malabar ini kan rangkaiannya mix ya Jadi tadi saya lihat Di rangkaian ini Ada yang trenmarknya E Kayak yang di kelas bisnis Yang artinya bisa Berlari sampai dengan kecepatan 100 km per jam Dan kayak yang di kelas ekonomi itu Malah F ya Jadi bisa digeber sampai 120 km per jam Meskipun ada kelas F nya Eh kelas F Trenmark F Tapi karena ada trenmark E Otomatis kereta yang F harus ngalah Mengikuti Batas toleransi di trenmark E Alias malabar ini akan berlari Di kisaran sampai 100 km per jam aja Kereta malabar diberangkatkan Dari stasiun Bandung Tepat pukul 17 Lebih 20 menit Dan gak lama Sejak keberangkatan Kita akan segera berhenti kembali Karena kereta malabar Melayani naik penumpang Di stasiun Kiara Condong Kalau kalian kejauhan dari Bandung Bisa naik dari stasiun ini Oke Jadi karena lagi seru ngobrol dengan sebelahan Jadi gak banyak rekam Dan sekarang kereta malabar Berhenti di stasiun Lele Ini berhentinya reguler Kita tiba di stasiun Lele Awal 2 menitan Dan nanti rencana diberangkatkan Sekitar Jam berapa ya Jam 18.31 Kalau gak salah Ini kita ketemu kereta apa ya Terima kasih telah menonton Oh rupanya kereta pasundan dari Surabaya Bubeng ya Tunggu bersilang dengan malabar di stasiun Lele Kereta malabar menunggu perjalanan selama 13 jam Tepatnya 13 jam 18 menit Dari Bandung hingga ke Malang Dan mayoritas atau sekitar hampir 90% Perjalanan malabar ini merupakan perjalanan malam Jadi ya Seperti biasa Kalau perjalanan malam Cuma bisa ngeliat gelap Jadi ngeliat pemandangannya itu Sekitar 1 jam pertama Sejak keberangkatan dari Bandung Atau mungkin ya 1 sampai 1 setengah jam Menjelang kedatangan di Malang esok hari Dan Kok aku ngantuk banget ya Aku ngantuk banget Parah Gak biasanya ini Mencatatkan kedatangan awal 3 menit Kereta malabar tiba di stasiun Cipunday Stasiun kecil yang Mahasati Karena mewajibkan seluruh kereta yang melintas disini Untuk berhenti Guna dilakukan pemeriksaan rangkaian Terutama di bagian pengereman ya Karena Tanjakan turunan disini itu ekstrim Jadi benar-benar harus memastikan Kesiapan rangkaian Dan Di stasiun ini kita berhenti selama 10 menit Jadi 10 menit waktu singgah Ditambah bonus 3 menit menjadi total 13 menit Dan yang Gampang Apa ya Bukan gampang ya Yang khas di stasiun Cipunday ini adalah Suara ibu-ibu penjajah dagangan ya Udah lah Pokoknya karena gak bisa ngerekam pemandangan Jadi tiba-tiba stasiun pemberhentian aja Terus ya yang direkam Dan sekarang sudah tiba di Tasik Malaya Awal lagi Awal 4 menit Dengan tambahan waktu singgah 3 menit Jadi total di Tasik Malaya 7 menit Tadi di Cipunday itu enak adem Ini ya Biasa aja sih Uh disini ada pasukan transformer berderet-deret Nah re Malabar ini salah satu kereta yang masih mempertahankan layanan kelas bisnis ya Dan ngomong-ngomong harga kelas bisnis Untuk perjalanan full dari Bandung ke Malang Itu dibanderol dengan harga mulai dari Rp380.000 Kayaknya itu sukelas terandah Dan sampai Rp420.000 Itu sukelas tertinggi Jadi harga dalam satu kelas itu dibedakan berdasarkan sukelas-sukelas ya Dan secara teori Antar sukelas itu hanya membedakan harga aja Jadi kalau are-are masih menemukan harga sukelas yang rendah di sukelas Jadi sukelas itu membedakan harga aja ya Dalam satu kelas bisnis ini ada beberapa harga Beberapa sukelas Nah secara teori Yang berbeda hanya harganya aja Sedangkan fasilitasnya sama Jadi kalau are-are masih menemukan yang lebih murah Ambil aja harga sukelas terendahnya Tapi Berhubung saya ini dapat harga promo Kemarin ada promo yang lumayan banyak Kereta-kereta yang dipromoin Tarif dari Bandung ke Malang Saya hanya bayar Rp150.000 aja Betul Mantap kan Tiba di stasiun Banjar Bagi anda yang mengiri perjalanan di stasiun Banjar Sebelum turun periksa kembali para bawahan anda Our next stop is stasiun Banjar Dan kita tiba di Banjar itu awal 1 menit aja Dan kita akan singgah di Banjar ini selama 10 menit total ya Dengan tambahan bonus waktu 1 menit Dan nanti rencana diberangkatkan kembali dari stasiun Banjar Pertepat pukul 9 malam Kereta Malabar tiba di Maus kayaknya terlambat Dan di Maus ini kita bertemu dengan kereta api lodaya Dari Polo Balapan tujuan Bandung Pertepat pukul 9 malam Alah cepet banget ya Jadi kita udah terlambat 3 menit Nyampe kroyainya Sebenernya berhentinya 6 menit Cuman karena udah telah 3 menit Jadi sisa 3 menit Dan ini udah mau berangkat lagi Kita lihat Selamat Ganteng Kita hati Kita botong Maka Kenapa Biasa Ata tidak Kita pipa Sampai Sedangkan Sepertinya At tw Suara Di Mari kita budidayakan upacara minum daya dalam setiap perjalanan naik kereta api. Mari gata ya. Terima kasih telah menonton. Kereta api Malabar tiba di stasiun Kebumen. Dari arah sana masuk kereta api Singasari dari Blitar tujuan Pasar Senen. Terima kasih telah menonton. Saya lagi tidur gitu ya, tapi sebenarnya ini nggak tidur alias cuman maram doang. Bener deh sumpah nggak bisa tidur. Lagi-lagi malabarnya telat, tiba di stasiun Keutuarja kayaknya telat sekitar 4 menit dan ketemu Turangga. Kita tadi dari arah Bandung, sekarang ketemu Turangga yang mau menuju ke Bandung. Pengen naiknya sekutin ya rasanya ya. Selamat datang di kampung tercinta di Yogyakarta. Tapi saya belum boleh pulang, Malang masih jauh dan kita terlambat 5 menit loh. Makin banyak ya keterlambatannya. Dan bener ya ketika ngeceh kecepatan setelah lepas dari Yogyakarta ya kisaran 90-an nggak sampai 100 sih. Nyaris sampai 100. Kereta Malabar nyampe stasiun Solo Balapan itu udah telat 4 menit. Dan otomatis berhentinya juga dipersingkat. Dan sayangan Tukpol minta ampun dari kemarin belum tidur. Jadi nggak tau lagi lah gue mau gimana teler paera. Terima kasih. Terima kasih. Sore ini adalah kondisi toilet di business 1 ya. Seperti ini kondisinya. Dibulai dari sini ada tisu bulu, dispenser sabun, terus ada wang tombol kecil, tombol flash untuk closetnya disitu. Closetnya pakai closet congkok, jet shower dan ada tempat sampah standar aja ya. Ini belum ada motif-motif kayu gitu. Masih polos. Setelah beberapa kali datang terlambat di stasiun Persinggahan, kini kereta Malabar kembali mencatatkan waktu kedatangan lebih awal meskipun cuma 1 menit ya tapi lumayan. Kita sudah di badi stasiun Madiun dan kita di sini berhenti selama 5 menit tambah 1 menit bonus jadi 6 menit. Sebenarnya di sini udah mulai tumbang ya, beneran ngantuk yang udah nggak ketahan. Jadi di sela-sela perjalanan saya curi-curi waktu istirahat. Kalau ditinggal tidur beneran, nggak jadi video ini ya dong. Oke, masih dengan rasa kantuk yang luar biasa hebat karena 2 malam di perjalanan ya. Jadi ya beginilah saya sudah sampai di stasiun Kediri dengan catatan kedatangan awal 3 menit. Dan kira-kira Malang masih 2,5 jam lagi ya dari Kediri kira-kira ya. Ayo semangat, bisa yuk. Apa yang ini sudah dihubungkan? Apa yang ini sudah dihubungkan? Apa yang ini sudah dihubungkan? Nah, satu jam terakhir itu adalah satu jam yang penuh dengan pemandangan yang menakjubkan ya. Kalau menuju Malang dan beruntung ya satu jam terakhir perjalanan Malabar itu suasana di luar atau kondisi di luar itu sudah terang. Jadi kita bisa bebas menikmati pemandangan alam yang luar biasa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!